Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hipotesa dengan Aryo270 disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagikan tutorial bagaimana Bagaimana cara membuat sequence Cara membuat sequence Sequence di Adobe Premiere Pro Sequence itu ya apa namanya Kayak Ya sequence Apa yang Bingkai atau apa ya Sequence itu sama artinya dengan sebuah wadah Untuk video dan audio Sequence merupakan sebuah file tersendiri Pada panel project Jadi project kita itu memiliki panel Sequence sendiri Kayak Misalnya Mengatur itulah Resolusi Atau FPS Atau Apa namanya Ya semacamnya lah Resolusi FPS Atau ya terserah Nah bagaimana cara membuat sequence sendiri Sequence sendiri Di software Adobe Premiere Pro Oke langsung saja kita mulai Tutorialnya Yang pertama kalian klik file Lalu kalian klik new Lalu kalian klik sequence Setelah itu kalian klik settings Setelah itu kalian ini Scroll ke atas Klik custom Lalu kalian atur frame Di sequence kalian Sesuai dengan video yang Mau kalian masukkan ke dalam Software Adobe Premiere Pro Yang mau kalian masukkan ke dalam project Saya contohkan seperti ini Video 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 Kita cari Nomor bentar 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 nah saya contohkan seperti ini kalian klik kanan pada video kalian lalu kalian klik properties lalu kalian klik details nah disini kalian bisa lihat frame widthnya yang kita lihat adalah frame rate nya yang pertama kalian apa kita lihat frame rate nya 55 kita pergi ke software ada Premiere Pro lalu kalian atur sekuensi menjadi 59 frame per second atau 50 frame per second saya akan 50 frame per second nah frame size nya juga tadi bisa kita lihat frame size nya 720 lalu frame height apa frame width nya 720 frame height nya 100 apa 1600 1600 kita atur yang 1600 untuk ini 720 sudah untuk ini tidak usah diganti timecode nya juga level level progresif scan enggak usah enggak usah kalian ganti untuk kalian yang apa namanya itu untuk kalian yang masih pemula tidak usah di otak seperti ini saya akan membagikan yang ini saja karena saya juga masih belajar tentang sekuensi Nah setelah itu setelah kalian men-setting ini kalian klik save reset lalu kalian klik new upon apa namenya kalian kalian namai misalnya riset apa misalnya screen screen recording lalu klik ok kita tunggu biasanya riset kita itu akan muncul di custom atau ya lihat ini screen recording lalu kita klik kiri dua kali maka sekuensinya akan seperti ini seperti ini oh salah mohon maaf sebentar kita oh ya kalau misalnya kalian men-settingnya salah seperti ini kalian settingannya salah seperti ini kalian tinggal klik sequence lalu sequence settings lalu kalian ubah aja paja apa namanya yang mau kalian ubah seperti itu lalu klik oke otomatis akan berubah itu sedikit tutorial dari saya cara menambahkan sekuensi Adobe Premiere Pro semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like comment share subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati